selamat menikmati ada gambaran pada jama' haji bahwa apa saja yang diterima oleh jama' haji ketika mereka menerima barang-barang haji yang dari travel kita akan lihat apa saja persiapan-persiapannya yang pertama tentunya karena membawaan jama' haji itu banyak tentu koper yang diberikan oleh pihak travel ini ada koper koper yang besar memang khusus untuk haji biasanya kalau untuk umroh itu agak kecil ini untuk haji lebih besar dan kapasitasnya tentu lebih banyak jadi kalau diisi full ini bisa sampai 35 kg kemudian ada koper kabin yang kecil ini ini kita pergunakan untuk kabin dan bisa juga kita bawa atau kita masukkan ke dalam bagasi kemudian ada tas lempang tas lempang ini banyak sekali fungsinya salah satu diantara fungsinya yaitu meletakkan barang-barang yang kira-kira didapat kita bawa pada saat kita berada di Tanah Suci Makada ataupun Mandina tentunya pada saat umroh pada waktu kita tawaf ini sangat berfungsi sekali apalagi pada saat umroh termasuk sandal kita kita harus masukkan ke dalam tas karena pada waktu kita masuk dan keluar itu pintunya sangat jauh dan tidak mungkin kita letakkan di rak sepatu yang ada di sana karena apa? karena kita masuk di pintu yang satu kemudian keluar di pintu yang lain sangat jauh dan boleh jadi pada saat itu karena sendal-sendal bisa bertumpuk sehingga bisa tidak kita temukan ataupun bisa hilang begitu kemudian ada lagi tas jinjing seperti ini ini tas jinjing ini bisa kita pergunakan juga untuk oleh-oleh ini juga dikasih sama table kemudian ada kain iram terus laki-laki biasanya kain iram tapi kalau perempuan dikasih mau kena seperti itu kain iram dua helai satu pasang untuk laki-laki selain kain iram juga kita dikasih ada hizam di pinggang untuk menguat pada saat kita mengenakan kain iram untuk di pinggang kalau kita buka ini ada ukuran ukuran M ada XL ada S seperti itu bergantung dengan postur tubuh apakah mereka menggunakan M atau S ataupun XL ataupun XXL kemudian para perindu surga ada kain batik kebetulan memang kain batik ini sudah kami jahit kemarin nah seperti ini ini kain batiknya sudah jadi untuk haji tahun ini kalau haji tahun kemarin kita masih menggunakan kain batik yang seperti ini di tahun lepas 2023 dan sekarang kain batiknya menggunakan kain batik yang baru ada gambar garudanya dan biasanya untuk kain batik ini tipenya ada tipe untuk perempuan dan laki-laki dan ini kita kombinasikan di tengah gambar garuda kemudian di sini untuk batiknya tapi tidak apa-apa bebas artinya kita menggunakan gambar garuda di kera juga bisa ataupun di ujung tangan juga tidak apa-apa dan ini penjahitnya dia letakkan di tengah seperti ini bebas ya Alhamdulillah kemudian ada batik travel batik travel seperti ini dan sekarang ada batik travel warna biru nah kalau kita melihat ada kain iram itu seperti ini ada dua hal lain kain iram dan kain iram ini kita bergunakan pada saat kita umroh saja selebihnya kita menggunakan pakaian biasa maka orang-orang yang mengerjakan haji umroh terlebih dahulu disebut dengan haji tamatu mereka mengerjakan umroh terlebih dahulu kemudian mereka melepas pakaian-pakaiannya kemudian menggunakan pakaian biasa dan larang-larang iram yang tadi dilarang pada saat mengerjakan iram mereka bisa juga menggunakan pakaian biasa memakai wangi-wangian ataupun menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan harum-haruman nah kalau misalnya kita menggunakan pakaian iram ya para perindu surga kita harus kunci kalau tadi kan ada satu ini kita harus kunci dengan menggunakan tas jinjing nah itu bisa tuh seperti itu tas jinjing seperti ini nanti kita akan praktekan di tutorial yang berikutnya insyaallah mudah-mudahan berkah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati